Janganlah salah menempatkan kasih sayang pada anak-anak. Janganlah sekali-kali berpikir saya tidak tega melihat anak-anak jauh dan susah payah mencari ilmu di tempat-tempat yang sederhana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua sehat lahir batin. Jangan terlalu banyak kekhawatiran walaupun dalam masa pandemi sekarang ini khawatir, kecewa, takut. Kekhawatiran, kekecewatan, dan ketakutan inilah yang akan mengakibatkan daya imunitas tubuh kita menurun. Oleh karena itu kita tetap optimis, kita tetap sehat. Yang sudah meninggalkan kita semoga Allah berikan tempat yang terbaik. Yang sedang sakit tetap optimis untuk menjadi sehat kembali. Sahabat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala membangun fondasi untuk rumah masa depan anak-anak kita. Janganlah hanya menyediakan fasilitas fisik bagi anak-anak kita dan memanjakannya dengan kemewahan, kemudahan, dan kenyamanan atau dalam hal ini adalah salah asuh. Atau salah asih, atau salah kasih sayang. Sebab rumah masa depan mereka tidak dibangun dengan materi. Rumah masa depan mereka dibangun dengan ruhani yang hebat, akhlak mulia, mental yang kuat, ilmu yang baik, dan keberanian mengarungi kehidupan yang tangguh. Ketika kita meninggalkan mereka, mereka tidak lagi punya sandaran kecuali pada fondasi-fondasi imateril yang telah kita bangun buat mereka. Fondasi kejiwaan dan mentalitas yang telah kita bangun. Jika fondasi-fondasi itu rapuh, maka rumah masa depan mereka pun akan runtuh bersamaan dengan kepergian kita. Tegakah kita melihat keruntuhan rumah masa depan anak-anak kita dikala kita tidak lagi mungkin menemani mereka karena kita sudah dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Tegakah kita melihat kancuran puing-puing rumah masa depan anak-anak kita dikala kita tidak lagi bersama mereka. Janganlah salah menempatkan kasih sayang pada anak-anak. Janganlah sekali-kali berpikir saya tidak tega melihat anak-anak jauh dan susah payah mencari ilmu di tempat-tempat yang sederhana. Ini adalah pemikiran yang salah. Bukankah Muhammad kecil itu diasingkan dari hiruk-pikuk dan kenyamanan kota pada tempat yang sederhana? Namun setelah dewasa memiliki rumah masa depan yang bagus dan tangguh dan kuat, tidak ada satu orang pun yang tidak kenal dengan Muhammad SAW, Nabi Yunan. Bukankah Musa kecil itu juga seorang penggembala di lembah-lembah yang sepi? Namun setelah dewasa, dia berdiri tegak menjadi manusia yang luar biasa menantang dan menghadapi kekuasaan yang kuat, yaitu Fir'aun. Bukankah Yusuf kecil itu diasingkan dari saudara-saudara dan orang tuanya? Mandiri dalam tempaan yang luar biasa, namun setelah saatnya tiba dia menjadi manusia yang semua orang mengaguminya. Bangunlah fondasi-fondasi rumah masa depan mereka yang kuat, agar suatu saat kelak dari alam sana kita tidak lagi menitikan air mata dan tidak menangis melihatnya. Selamat siang, sahabat-sahabat tercinta.